Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibalah acara inti yaitu pembahasan dan pengurean ayat-ayat Al-Quran secara gramatikal Dengan metode Al-Hasani yang pagi ini bertepatan hari Ahad tanggal 3 September 2023 Yang akan dibawakan oleh Buya Rizal Al-Hasani yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 49 Dan pagi ini Buya Rizal akan didampingi oleh Ibu Devi Savitri Kita sapa dulu Buya, apa kabar Buya? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, saya alhamdulillah sehat ya berkadoanya Buya juga nih Ditunggu di sementer ya Pak Mutamil Insya Allah Ibu Devi, apa kabar? Alhamdulillah Pak Mutamil Alhamdulillah sehat Baik Buya, langsung aja saya serahkan semua kepada Buya Untuk membawakan acara ini Yaitu acara inti pengurean ayat Al-Quran Yaitu Surat An-Nisa ayat 49 Silahkan Buya Syukur Pak Mutamil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashafir amyai wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna nahnu nazalna zikra Wa innalahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Wa innalahu ya'ti yaum al-qiamah syafi'an Di ashab Sadakallahul azim Wassadakallahul azim Wassadakallahul nabiul karim Wa nahnu ala zilika minasyaitin Nasyakirin Wa alhamdulillahi rabbiu adam Pertama-tama Marilah selalu kita bersyukur Pada Allah SWT Yang mana sampai pagi hari yang Serah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita Rahmat dan nimatnya Serta kerunianya Dan kita tidak mampu untuk menghitungnya Allah berikan kita nimat islam Agama yang Allah berhidai Dan ini sangat bersyukur kita Begitu kita lahir ke muka bumi ini Allah sudah ridai kita dengan memberikan Agama islam Kemudian Allah berikan kita nimat iman Dengan iman-iman ini Kita mudah melakukan amal-amal sholat Mudah kita sholat Tidak berat bagi kita untuk berkuasa Dan kita tidak enggan menyisikan Sebagai harta kita Untuk kita salurkan di jalan Allah Karena itu faktor iman kita Nah Allah berikan kita nimat sehat badan Dengan nimat sehat badan ini Kita bisa melaksanakan aktivitas Sehari-hari dengan baik Mata kita masih bisa kita gunakan Membaca Al-Quran Kelinga kita masih bisa mendengar Pembunyian-bunyian yang baik Dan pada pagi hari ini juga Allah SWT memberikan kepada kita Kurnia umur panjang Karena ini adalah hak beratimnya Allah Dan tidak satu orang pun yang tahu Sampai kapan kita hidup Ada orang yang hari ini sehat Pagi sehat Eh jam 10 sudah selesai Innalillahi wa inna Tapi ada orang yang sakit Di kelekatan tempat tidur Bertahun-tahun Ada orang yang sakit semua tidur Jadi itu adalah hak beratimnya Allah Kita semua Dan kita pagi ini Yang pasti Allah berikan Nimat panjang Maka kita gunakanlah Usia kita ini Sebaik-baiknya Untuk memperbanyak bekal kita Nanti menghadap Allah Kita tidak mau lagi Hidup kita sia-sia Kita tidak mau perbuatan kita Ada yang mengandung dosa Atau perbuatan maksyiat Dan yang sangat spesial pagi ini Bapak-bapak ibu ibu Allah berikan nikmat Bercengkrama bersama Al-Quran Tidak semua orang Bapak ibu ya Dan saya sudah banyak sekali Pengalaman mengajak orang ini Tidak semua orang Tertarik dengan Al-Quran Bahkan pada saat kita Mengajak Al-Quran Ada tendensi menyerin Tidak percayalah Seolah-olah ke orang Yang pengangguran lah Dan segala macam Jadi Tidak semua orang Tertarik dengan Al-Quran Mari selalu kita jaga Rasa cinta kita Pada Al-Quran ini Dan kita bawa mati Kita pengen dipanggil oleh Allah Dengan panggilan Abdan Syakur Tambah yang pandai bersyukur Selawat beri salam Tidak lupa disampaikan Kepada tunjuan kita Nombor besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beswatun hasanah Bagi kita semuanya Beliau adalah Suri Tuhan dan kita Siapapun kita Apakah kita sebagai Seorang guru Apakah kita sebagai Seorang pejabat Apakah kita sebagai Seorang pengusaha Ataupun sebagai Kepala keluarga Bermak kita Beliau lah Pantan kita Beliau lah Suri Tuhan dan kita Beliau contoh terbaik kita Dan kita berharap Kelab nanti Dia boleh Berjumpa dengan Dia Rindu Nanti kita Berjumpa dengan Beliau Dan pada saat itu Beliau melakukan Kita sebagai Umatnya Dan kita Bersama-sama Beliau Memasuk ke Surga Dan di Surga pun Kita minta Sama Allah Kita bertetangga Dengan Beliau Sehingga Kalau kita bayangkan Tepat hidup dunia ini Begitu kita Bangun keluar rumah kita Yang dia pertama Adalah Beliau Apa modal kita Apa alasan kita Untuk Sebegitu jauh Kita berhadap Pada Allah Mudah kita Hanya Mencintai Al-Quran Kita senang Tinggal Al-Quran Beliau tidak Meninggalkan Harta Kusaka Beliau tidak Meninggalkan Jabatan Beliau tidak Meninggalkan Apapun Yang beliau tinggalkan Adalah Al-Quran Andai saja Nabi Musa Saat ini Ada tongkatnya Mungkin beberapa Orang ambil tongkat Karena Mujizat Nabi Musa Tapi Nabi Muhammad Tidak Mujizat Tapi Mujizatnya Adalah Al-Quran Yang ada Depan kita Sekarang Maka Mari kita Berebut Untuk Memahami Al-Quran Baik Bapak Ibu Pagi ini Saya ditemani Budevi Shafitri Assalamualaikum Budevi Shafitri Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Budevi Keketan sehari-hari Sekarang Apa ya Saya ASN Pak Ustadz Di Rumah Sakit Di Bukit Tinggi Amah Mutar Atau apa Amah Mutar Alhamdulillah Sudah berapa lama Tugasnya Budevi Di Amah Mutar Dari tahun 2013 Sampai Sekarang Iya Berapa usia Budevi sekarang 39 Alhamdulillah Masih muda ya Banyak Dia 13 Tapi 39 Budevi Kapan masuk Alasani Bulan Mei Tahun kemarin Pak Ustadz Dari siapa Dapat data Informasinya Oh Dapat link Waktu itu Dari teman saya Sesama Bekerja di rumah sakit Ibu Firda Elita Bu Firda Elita Oh Iya Ibu Orang Kota Tuwo Iya Pak Ustadz Di mananya itu Di belakang Sempe Sempe Kota Tuwo Oh Tahu Udah pernah kenal Selama Umi Belum Oh Kini datang Selama Umi Ya salam Pak Ustadz Sebelumnya Pernah belajar tempat lain Budevi Belum Pak Ustadz Cuma di Al-Sani Iya Apa yang terasa Uli Ibu Devi Sebelum belajar Quran Dan setelah belajar Kematika Quran Pada saat Membaca Kalau dulu Pas membaca Al-Quran Kan Gak ngerti Sama sekali Dibaca Terjemahnya Baru Tahu kan Pak Ustadz Kalau sekarang Udah mulai Tahu Tanpa melihat Terjemahannya Udah mulai Mengerti Kata Benda KSAD Dan jenis-jenis Yang lainnya Alhamdulillah Mulai tarang Jalan Karimbo Udah mulai tarang Ada niar gak Gajak-ngajak teman-teman Sesama ASN Di Amamukar Kalau untuk ngajar Mungkin belum Pak Ustadz Mengajak 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 Ada sih Ada Pak Ustadz Gimana Raksi Orang-orang yang diajak Ada yang udah masuk Ada juga Tapi jangan pernah Berhenti mengajak Kenapa Kita Kan terasa Bagi kita Manfaatnya Quran Kita tetap Mengajak Karena nanti Orang itu Cemuruh Ya Allah Dia enak-enak Saya sebenarnya Enggak diajak Jadi tetap Ajak Mau tak mau Kita Hanya tugas Kita Mengajak Masalah dia Mau Kita serahkan Semua Dan juga Bapak-bapak semuanya Ajak aja Teman-teman semua Masalah dia mau Tidak mau Itu bukan Ustadz Oke Bu Devi Semoga Bisa lancar Waktu dan tempat Sebenarnya Bisa serahkan kepada Bu Devi Silahkan Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Mari kita panjatkan Federaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya Sehingga kita dapat Berkumpul pada Pagi hari ini Untuk mentadaburi Ayat-ayat Al-Quran Salawat Berserta salam Kita kirimkan Kepada Nabi Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W Yang telah Membawa kita Umatnya Dari alam kegelapan Kepada alam yang Terambenderam Penuh dengan Ilmu pengetahuan Seperti yang kita Rasakan pada saat ini Yang terhormat Bapak Ustaz Rizal Al-Hasani Selaku penemu Pembimbing dan Pengajar Gramatikal Al-Quran Dengan metoda Al-Hasani Terima kasih Pak Ustaz Telah memberikan Ilmu yang Sangat-sangat Bermanfaat Bagi kita Dunia dan Akhirat Semoga Menjadilah Dan amal Bagi Pak Ustaz Dari Allah S.W.T Amin Yang terhormat Bapak Ibu Para pengajar Di Al-Hasani Terkhusus Bu Nel Pembimbing kami Di grup Mei Malam GMM Terima kasih Ibu telah Menyediakan Waktunya Untuk terus Mengajar kami Meluangkan Waktu untuk Melatih kami Semoga Ibu selalu Diberi kesehatan Dan keberkahan Oleh Allah S.W.T Selanjutnya Kepada Bapak Ibu Seluruh Peserta Zuma Al-Hasani Pada Pagi hari ini Khususnya Bapak Ibu Grup GMM Grup Mei Malam Terima kasih Atas supportnya Terima kasih Atas supportnya Kepada Saya Kepada Pak Heri Yang telah Membuatkan PPT Yang estetik Untuk Presentasi Ayat Kali ini Semoga Kita Tetap Istiqomah Untuk Mentadaburi Ayat-ayat Ukuran Dan Semoga Kita Selalu Diberi Kecintaan Terhadap Al-Quran Amin Baiklah Pada Pagi ini Saya Diberi Kesempatan Untuk Menguraikan Quran Surat Anissa Ayat 49 Sebelumnya Saya Bacakan Dulu Ayatnya Ayat ini, saya penggal menjadi 16 penggalan. Penggalan pertama, A. Penggalan kedua, Lam. Penggalan ketiga, Tara. Penggalan keempat, Ila. Penggalan kelima, Al-Ladina. Penggalan keenam, Yuzakuna. Penggalan ketujuh, Amfusahum. Penggalan kedelapan, Bal. Penggalan kesembilan, Allah. Penggalan kesepuluh, Yuzaki. Penggalan kesebelas, Man. Penggalan kedua belas, Yasha'u. Penggalan ketiga belas, Wa. Penggalan keempat belas, La. Penggalan kelima belas, Yuzramuna. Penggalan keenam belas, Patilan. Penggalan pertama, A. Merupakan huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan kedua, Lam. Merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ketiga, Tara. Merupakan KKSAD. Sirinya, diawali dengan Ta. Sebenarnya ini adalah Toraya. Tetapi menjadi Tara. Karena sesuai dengan materi, halaman 37. Huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Salah satunya itu huruf Lam. Sehingga Toraya menjadi Tara. Melakunya adalah Anta. Akar katanya, Ro'aya. Sesuai dengan materi, halaman 32. Di mana, untuk dua huruf Sia, di Al-Hasani, Pak Ustadz telah melakukan penelitian langsung dalam Al-Quran. Dari penelitian itu, didapatkan hasil ada 18 kata di dalam Al-Quran yang mengandung dua huruf Sia. Dari 18 kata tersebut, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu, empat kata berjumlah kurang lebih 90 persen. Dan empat belas kata berjumlah kurang lebih 10 persen. Empat kata yang berjumlah 90 persen itu diantaranya adalah Hara. Ada di alaman 33. Jika setelah kita hilangkan huruf KKSAD-nya, yaitu Ta, tinggal huruf Hara. Maka kata-katanya adalah Ro'aya. Polanya Fa'ala. Ada di Mahmud Yunus, halaman 136. Artinya, Engkau melihat. Penggalan keempat, Ila. Merupakan huruf Jar. Artinya, Kepada. Penggalan kelima, Al-Ladina. Adalah kata penghubung. Artinya, Orang-orang yang. Penggalan keenam, Yuzakuna. Merupakan KKSAD. Ditandai dengan awalan yu dan akhiran waw Sukuna. Polakunya Hum. Akar katanya, Zaka. Polanya Fa'ala. Ada di Munawir, halaman 577. Artinya, mereka memuji. Penggalan ketujuh, Anfusa Hum. Merupakan kata benda jama' yang terdiri dari Anfusa dan Hum. Anfusa, itu adalah Anfusan. Jadi, kata bendanya adalah Tanwin di belakang. Karena disambut oleh Hum, maka menjadi Anfusa. Akar katanya, Hnafisa. Kata benda tunggalnya Nafsun, polanya Fa'alun. Kata benda jama'nya Anfusun, polanya Af'ulun. Pola kata kerjanya Fa'ala. Ada di Mahmud Yunus, halaman 462. Artinya, diri-diri. Hum adalah kata ganti, artinya mereka. Jadi, Anfusa Hum adalah diri-diri mereka. Penggalan kedelapan, Bal. Merupakan huruf bermakna, artinya bahkan. Di sini, Bal. Di belakangnya, harakatnya kasrah. Sesuai dengan materi, halaman 39. Pola dua huruf sukun yang berurutan. Karena disambut oleh Alif Lam setelahnya, maka Lam berharakat kasrah. Kemudian, penggalan kesembilan. Allah, Allah. Penggalan kesepuluh, Yuzaki. Adalah KKSAD. Yang dicirikan dengan awalan Yu. Pelakunya Hua. Akar katanya Hazaka. Polanya Fa'ala. Ada di Munawir, halaman 577. Artinya, dia menyucikan. Untuk yang penggalan ke-6 tadi, artinya mereka memuji karena di Kamus Munawir, itu ada contoh kalimatnya, Yuzaku Amfusa. Makanya, kita ambil artinya yang memuji. Sementara untuk yang ini, dia artinya adalah dia menyucikan. Kemudian penggalan ke-11, Man, huruf bermakna artinya siapa yang. Penggalan ke-12, Yasha'u. Yasha'u adalah KKSAD. Dicirikan dengan awalan Ya. Pelakunya Hua. Akar katanya, Shaya'a menjadi Shaya'a. Sesuai dengan keidah Sya. Satu huruf. Poin 2. Dalam akar kata, huruf Wa dan Ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi, Shaya'a menjadi Shaya'a. Polanya Fa'ala ada di Mahmud Yunus halaman 208, artinya dia kehendaki. Penggalan ke-13, Wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14, La, huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-15, Yuzlamuna adalah KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya Awalan Yu dan Akhiran Waw Sukunna. Ciri pasifnya adalah huruf ke-2 akar kata, Berharokat Fathah. Pelakunya Hu. Akar katanya, Zolama. Polanya, Fa'ala. Ada di Mahmud Yunus, halaman 248, artinya mereka dizalimi. Penggalan ke-16, Fatilan. Adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya, Akhiran Fathatain di belakang. Ciri superlatifnya, ada huruf ya, diantara huruf ke-2 akar kata, dan huruf ke-3. Akar katanya, Fatala. Pola kata kerjanya, Fa'ala. Pola kata bendanya, Fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus, halaman 307, artinya yang dipintal. Jadi, arti keseluruhan dari ayat ini adalah, Apakah tidak engkau melihat kepada orang-orang yang memuji diri-diri mereka sendiri? Bahkan Allah, dia menyucikan siapa yang diagendaki, dan tidak akan mereka dizalimi, yang dipintal. Sedikitpun. Alhamdulillah. Gimana rasanya, Bu, David Sefitri? Sudah lumayan peluang, Pak Ustadz. Ini yang kedua ya? Yang kedua, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dalam, ini masalah di kantor. Kinerja kantor kita, dengan kita memahami akuran, berdampak nggak, Bu, David? Iya, Pak Ustadz. Kalau saya merasakan dulu, pertama disiplin kita. Disiplin, karena memang akuran itu, mengajar kita disiplin. Jadi kita, janggung masuknya tepat, pulangnya tepat, kita nggak mau memuduhkan, orang-orang di sekitar kita. Gitu nggak ada terasa, Bu, David Sefitri. Iya, Pak Ustadz. Jadi kita rasanya, Bu, David Sefitri langsung. Ya. Rasanya kita agak malu, Pak Ustadz, kalau kurang memberikan yang maksimal, dengan pekerjaan. Bu, David Sefitri langsung bersentuhan, dengan pasien, atau hanya sekedar akusiasi? Ke Raudinap, saya Pak Ustadz. Apoteker, Pak Ustadz. Apoteker, Bu. Oh, berarti apoteker itu, yang jaga di obat, obat, ya? Iya, tapi saya ke Raudinap, ikut obisite ke pasien, Pak Ustadz. Oke. Jadi langsung bersentuhan, dengan pasien, ya? Iya. Niatkan, pasien itu, kita, pasien itu adalah amat, kita juga. Karena kesehatan itu, dibawah ilmu. Habis ilmu, nah sehat. Nah, orang, kalau tidak sehat, dia akan bisa beramal. Jadi, setiap orang yang kita rawat itu, akan niatkan dia sehat, dia bisa beramal. Jadi, gitu ya, Bu Devi, ya? Alhamdulillah. Semoga, Bu Devi, tetap istiqamah bersama. Lancar sekali. Oh, iya? Tadi PPT itu, Pak Heri yang bikin, ya? Iya, Pak Heri Nugraha, Pak Ustadz. Boleh tuh, nanti teman-teman yang lain. Pak Heri Nugraha, Pak Heri. Jom, bagus sekali. Bagus sekali. Baik, Bapak-Ibu semuanya, ya? Itu tadi yang sudah dikiraikan, oleh Bu Devi Sabteri, tentang ayat, Anisha, ayat 49. Saya menambah dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim, alam tara. Ayat alam tara ini banyak sekali. Apakah tidak engkau melihat? Sebenarnya, bukan apa tidak melihat, itu adalah menceritakan penjadian oleh tetangga kita, kalau ada, ada paka, apakah, apakah, kok Tuhanmu nanya dulu, gitu ya? Kita biasa aja, alam tara itu, satu bahasa metafor, kayak bahasa metafor. Kalau kita di tempat, kita misalnya dimasuk ke satu kampung, kita orang, maaf lah ya, kita misalnya jagoan, kamu tahu nggak siapa jagoan sini? Dia selalu beritahu bahwa, dialah jagoan. Dagi orang, kamu tahu nggak siapa orang kaya di sini? Sebenarnya dia bisa tahu bahwa, dia lah orang kaya di sini. Gaya bahasa itu, jurnal dari pendiri, gaya bahasa alam tara, apakah tidak engkau melihat? Artinya berikutnya adalah berita. Alam tara ilal, alam tara apakah tidak melihat? Ilal lazi na zakuna abu sawam. Apakah engkau tidak melihat? Orang-orang yang zakuna, dipakai huratnya, memuji abu sawam di mereka sini. Sombong, bangga. Oh, dia lah yang tak masuk surga. Dia lah pemegang kunci surga. Dia ajak. Kurang lain nggak. Saya sangat merasakan buansa ini pada saat saya diskusi dengan mereka-mereka. Mungkin dua mereka adalah salah. Bahwa kita belum ketemu juga, bagaimana cara menyakitkan mereka. Karena mereka mengatakan, kita mencipla mereka. Karena mirip. Jadi itu. Jadi, Yuzakir. Kemudian, Bal Allah. Balillah. Bahkan Allah. Yuzakir. May jasa. Allah lah yang mencucikan orang-orang yang dekat kita. Bukan manusia, tapi orang. Kemudian, walau tidaklah Yuzlamunak mereka disalimin. Fatilan. Tadi kan sepintalan. Sepintalan itu bahasa Dresaida. Seujung kuku. Itu kan gaya bahasa. Duh, kamu tidak akan sesakit. Seujung kuku pun. Tadi juga pernah ngomong orang, saya lihat rambut pun, saya nggak reda. Saya lihat rambut pun, seujung kuku pun, orang seupil pun. Nah, gaya bahasa itu. Ada. Kurang juga ada. Walau Yuzlamunak Fatilan. Mereka tidak disalimin. Sedikit pun itu, sepintalan pun. Itu kan gaya bahasanya di Al-Quran. Kita seujung kuku, kaya-kaya sepupil, sehelai rambut, dan sebagainya. Jadi, kenapa jadi sedikit pun itu sudah terjadi sinonim ya. Tapi aslinya adalah sepintalan. Jadi, apakah kalian, kau tidak melihat, apakah engkau melihat, apakah tidak engkau melihat, orang-orang yang mereka menganggap suci diri mereka. Dia menganggap hebat, dia menganggap biar penyusurkan. Allah bantah, Allah layang mensucikan siapa yang dia terendam. Dan tidaklah mereka bisa lipat sedikit pun. Maksud kita, apa amal kita yang kita kerjakan, Allah pasti catat. Allah pasti lipatkan, dan apa yang kita kerjakan sesuatu perbatan kejahatan, mudah-mudahan Allah bantah di kita. Baik, Bapak Ibu, yang tadi yang dapat kami sampaikan, karena sedang belajar ya. Tentu ada hal-hal yang tidak pas, itu kami membutuhkan, pintu mat yang sebesar-besar. Dan, kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Pak Mutamia, waktu dan tempat kami kembalikan. Silahkan, Pak Mutamia. Baik, Buya. Terima kasih, sudah membawakan acara inti, yaitu pengurean ayat-ayat Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 49. Mudah-mudahan semakin terbenakan, Buya. Alhamdulillah. Dan semua yang ada di sini, mudah-mudahan istiqomah dalam mencadar Al-Quran. Amin. Ada satu pantun buat Ibu Savitri. Ada ikan teri di dalam tas. Ibu Devi Savitri, muntas. Alhamdulillah.